Kita beralih ke informasi lain. Pemirsa harga telur tembus 31.000 rupiah per kilogram di Pasar Gudang Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang, Banten. Mahalnya harga telur utuh, membuat sebagian warga terpaksa beralih membeli telur pecah yang harganya lebih murah. Sejak sepekan terakhir, harga bahan pangan di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Tangerang, Banten terpantau mengalami kenaikan. Harga telur ayam tembus 31.000 rupiah per kilogram dari sebelumnya dikisaran 27.000 hingga 28.000 rupiah. Mahalnya harga telur membuat sebagian warga, terutama ibu rumah tangga terpaksa beralih membeli telur pecah yang harganya jauh lebih murah. Harga telur dengan kondisi cangkang pecah ini dijual hanya 1.000 rupiah per butir. Pedagang pun mengaku omsetnya turun hingga 30 persen lantaran banyaknya konsumen yang mengurangi pembelian telur karena harganya mahal. Pedagang menyebut kenaikan telur diduga akibat harga pakan ayam yang mahal. Kalau yang bagus berapa orang? Yang bagus mahal, 31.000. Kalau untuk telur pecah sendiri per butir berapa ibu beli ibu? Seribu. Seribu? Ya, lumayan lah buat masak, buat makan sendiri. Rencananya mau diapain buat telur? Mau di dadar aja. Rata-rata ibu-ibu sih mas yang suka nanyain telur pecah itu. Berapa nusiasa butir sih itu mas? Telur pecah ya saya jual seribu aja. Kalau lebih dari seribu ya nggak laku lah mas. Kalau penyebabnya apa ya, tahu dari pakan, tahu dari mau lebaran, lebaran aja. Kalau setepnya aman sih. Pedagang dan konsumen berharap pemerintah turun tangan untuk mencarikan solusi agar harga telur ayam di pasaran kembali normal seperti biasa. Dari Kopaten Tanggerang, Banten, Aymarani, AINIS melaporkan.